Terima kasih lor masyarakat ini bersama saya, Bang Jek Ini ada kabar duka dari Kabupaten Tebo Ada sebuah kapal ponton yang tengah mengangkut 4 truk sawit tenggelam Di perairan pasir mayang Saat hendak menyeberang di sungai Batang Tebo, kecamatan 7 Kosoilir, Kabupaten Tebo Satu orang sopir tenggelam dan satu lainnya mengalami luko berat Semoga ke depannya bisa dievoluasi lagi dan juga tidak ada terulang lagi kejadian semacam ini lor Bagaimana pantauannya? Kita cek di pantauan Bang Jek Mendapatkan informasi kapal ponton tenggelam, timsar gabungan Basarnas, TMI, dan Polri Langsung menyisir sungai Batang Tebo pada Sabtu 15 Oktober 2022 siang Informasi kapal tenggelam tersebut diketahui terjadi pada dini hari Kepala Basarnas Jambi, Cornelis, mengatakan saat sejumlah truk pengangkut sawit tersebut sampai di kapal ponton Tiba-tiba kapal tersebut miring karena mengalami kebocoran Sehingga kendaraan dan orang-orang di atasnya terjatuh ke sungai Akibatnya, satu orang sopir atas nama Jumino dinyatakan tenggelam Dan satu sopir lainnya berhasil selamat dengan kondisi luka berat Dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan intensif Hingga Sabtu sore, timsar gabungan masih menyisir lokasi kejadian Dengan perahu karet untuk mencari korban Dimas Sanjaya, Ilham Tomi, Jek TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!